Ya, permasalahannya adalah dua orang lulusan mahasiswa kehutanan dari sebuah universitas harus magang di hutan selama empat tahun dan bertugas memberikan bantuan kepada alam dan juga mengelola aktivitas perlindungan hutan dan sebagainya. Namun di sana masih ada tiga ekor harimau yang masih buas bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh dua mahasiswa tersebut bisa teratasi yaitu menghadapi tiga ekor harimau yang masih buas. Nah, di sini anak-anak harus menggambar. Menggambar apa? Menggambar keadaan di hutan. Di hutannya ada tiga harimau, kemudian ada jembatan, apalagi ada manusianya, dan bagaimana cara penanganan harimau yang buas tersebut. Mereka menggambar dengan beberapa alternatif jawaban. Satu kelompok hanya dua orang, kemudian mereka diberikan waktu hanya 10 menit saja untuk menggambar dan mempresentasikannya ke depan. Nah, ternyata dalam setiap kelas itu berbeda-beda. Ada yang lancar, ada pun kelas ini termasuk kelas yang mungkin kurang lancar ya. Nah, kenapa sih sampai kurang lancar begitu? Kenapa sih sampai tidak ada solusi? Ini nih, jawaban dari keterangan bahwa penyelesaian bisa yang numerasi literasi tersebut bahwa Indonesia itu ranking ke-64, yaitu ranking terbawah dari beberapa negara karena daya bacanya kurang. Nah, dengan adanya pembelajaran STEM ini, mereka dituntut untuk membaca akhirnya. Ini kan sebuah stimulus ya, yang diberikan kepada siswa secara tidak langsung. Mereka searching, mereka membaca. Jadi mereka itu tidak hanya belajar matematika saja. Satu tambah satu sama dengan dua, misalkan. Tiga kali lima sama dengan lima belas. Tapi mereka itu dituntut juga untuk menghadapi masa depan. Ini nih di sini. Satu mereka itu belajar presentasi, mempresentasikan. Di sini kan, lihat cara presentasinya mereka. Belum bisa disebut presentasi yang memadai ya. Mungkin karena malu, mungkin juga karena tidak pernah membaca kosong di dalamnya. Di dalam otaknya. Mungkin hanya gim bisa jadi ya. Nah, di sini peran guru sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali. Jika demikian, kita wajib untuk bisa menstimulus mereka. Bagaimana mereka bisa terjun dan berbaur. Kemudian mengerjakan. Ini kan peran guru di sini. Jika tidak ada peran guru untuk bisa menstimulus semua ini. Generasi mereka lewat begitu saja. Kasian. Mereka itu kan calon-calon pemimpin di tahun 2045. Bagaimana kita bisa membina mereka calon pemimpin di tahun 2045? Jika keadaannya demikian. Mereka seperti ini dibiarkan. Ayo para guru semuanya. Kita belajar. Betul. Kita itu sebetulnya harus saling menilai antar guru satu dengan guru lainnya. Open class. Karena apa? Dengan demikian, kita bisa memberikan masukan. Desain pembelajarannya apa. Kemudian diberikan masukan. Karena reaksi siswa seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Jika ini sendiri berjalan sendiri. Sebetulnya sulit. Kita sulit menilai kesulitan guru ini apa. Kenapa reaksi siswa seperti ini. Mungkin kalau ada pemikiran-pemikiran lain yang masuk dengan cara open class, mungkin semua akan mudah teratasi. Jadi kemana-mana bawang kapak gitu. Yang sering kita sebut adalah license study. Nah disini ya. Peran guru. Peran guru, peran pemerintah juga. Kurikulum akan dirubah. Ya bersyukur. Mudah-mudahan perubahan kurikulum itu tidak menuntut banyak untuk menyelesaikan target kurikulumnya. Karena kalau misalkan menuntut banyak, kita juga tidak ada waktu untuk bisa mengelola siswa hal-hal seperti ini. Akhirnya, anak-anak atau siswa itu hanya mengerjakan soal-soal matematika saja. Tidak terbangkitkan hal-hal yang seperti ini. Apa itu? Kolaborasi. Berinovasi. Berpresentasi. Siswa hanya monoton belajar. Monoton belajar. Dua kali dua, tiga kali dua. Apa dalam otaknya? Tidak berkembang nantinya. Memang itu penting. Penting sekali. Namun, belajar itu tidak hanya itu. Belajar itu mencakup keseluruhan. Dari segi kepribadiannya juga. Nah ini, siswa di kelas ini memang kurang memadai untuk bisa berpresentasinya. Karena mungkin banyak hal yang mendorong siswa seperti ini. Memang banyak sih orang-orang yang siswa termasuk matematikanya bagus di kelasnya pun. Terkadang solusinya asal. Ya itu kenapa? Ya itu karena terlalu konsentrasi kepada matematika. Dia tidak konsentrasi untuk permasalahan di masa yang akan datang. Contoh pengalaman aku sendiri. Aku hanya sebagai guru saja. Bukan tidak bersyukur ya. Saya hanya sebagai guru saja. Dulu SMP juara. SMA juara. Sepuluh besar masuknya. Tapi karena orang tua kurang memadai untuk menyekolahkan aku ke tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya, dulu bisa yang penting kerja. Tapi ternyata teman-temanku yang nakal, yang dulu SMP-nya sering ditegur guru, itu mereka sukses semua. Sukses. Emang guru tidak sukses? Ya sukses. Tapi tidak sesukses mereka gitu. Tidak sesukses teman-temanku yang dulunya nakal dan sebagainya. Ketika kita reuni, si A bawa mobil, si B, apa namanya, over kekayaannya. Tapi bukan itu. Masalah hidup itu adalah kan pilihannya. Bukan berarti guru itu tidak bersyukur. Bersyukur banget. Karena apa? Karena ilmuku bermanfaat untuk anak-anak. Dan ini cakep banget. Jika ilmu ini terus ditransfer ke siswa sehingga nanti siswa mungkin jadi orang-orang yang luar biasa. Dan ini belum tersosialisasikan. Karena pelatihan-pelatihan yang luar biasa itu juga sulit didapat ternyata. Sulit didapat. Tapi alhamdulillah. Aku begitu mudah untuk bisa mentransfer ilmu karena mendapatkan ilmu dari seminar, dari pelatihan yang sangat luar biasa sehingga bisa ditransferkan ke siswa. Ya ini salah satu contoh juga siswa yang berkelompok tiga orang karena memang harus tiga orang sisanya tiga mungkin. Lucu banget. Mereka kebingungan apa yang harus mereka katakan di depan. Sedangkan disini kan guru menuntut untuk berpresentasi. Betapa sulitnya. Nah disini kan kalau misalkan kita listen study. Mungkin ada beberapa guru yang mau memberikan masukan. Mungkin permasalahannya terlalu sulit bisa jadi kan. Permasalahannya. Kenapa gak ambil permasalahan yang simple misalnya kayak gitu ya. Bisa saja seperti itu. Tapi untuk sementara yang saya pikirkan sendiri ya ini. Hal seperti ini. Tapi kan memang hanya kelas ini. Kelas kemarin. Kelas 7, 8, 7, 9. Mereka ada yang berhasil. Mereka ada yang bagus secara penyelesaiannya. Yaitu dengan mendatangkan. Apa namanya? Mendatangkan tim. Disini mereka tidak. Ya akhirnya. Akhirnya disini mungkin penilaiannya adalah. Ya keberaniannya. Keberanian mereka ke depan. Keberanian mereka untuk sedikit mengungkapkan. Walaupun hanya sedikit. Kemudian cara menggambarnya. Mereka punya ide. Cara penempatan manusia. Dengar harimaunya. Mungkin sudah tepat ya. Jadi harimaunya tidak dekat dengan manusia. Ini juga sebuah. Sebetulnya. Sebuah perkembangan yang bagus ya. Mungkin bertahap. Kedepannya mungkin akan bisa lebih. Banyak membaca lagi. Karena dengan membaca. Satu-satunya. Hal tersebut. Dengan membaca sebetulnya. Berliterasi ya. Berliterasi. Jika tidak membaca. Akhirnya ya. Sulit ya. Untuk bisa mengungkapkan. Apapun. Yang ditugaskan. Seperti itu. Memang kelas. Hari ini itu. Memang. Kelas yang. Bisa dibilang. Kurang bisa memadai. Untuk. Penyelesaian. STEMnya. Yang kemudian ini. Tugas. Kelompok ini. Kelompok ini. Katanya. Solusinya adalah. Jika ada harimau. Naik aja ke pohon. Ya itu sebuah solusi. Untuk mereka gitu ya. Apakah itu disebut STEM? Ya kita. Hargai saja. Kita hargai saja. Apapun pendapat mereka. Namun kita kan juga melihat. Sebetulnya. Ada beberapa. Yang. Kita tanyakan. Kalau pohonnya bisa dipanjat. Kalau tidak. Bagaimana? Kan gitu ya. Pertanyaan kan itu. Pertanyaan. Lanjutannya. Mereka gak bisa jawab. Ya. Yang jelas. Pokoknya mah kalau ada harimau. Naik aja. Nah ini kan. Nah ini. Salah satu. Kesempitan. Untuk menjawab ya. Tidak leluasa gitu. Untuk bisa. Mempunyai. Ide yang lain. Kenapa? Karena ini. Anak mungkin terlalu fokus. Belajar matematikanya. Terlalu fokus. Satu tambah satu. Sama dengan dua. Satu tambah tiga. Sama dengan empat ya. Dia terlalu fokus ke situ. Bisa jadi. Akhirnya. Disugurkan hal-hal seperti ini. Kurang bisa. Apa namanya. Mendapatkan solusi. Seperti itu. Jadi. Sebetulnya. Model pembelajaran. Dengan pendekatan STEM ini. Menurut saya baik sekali. Bagus sekali ya. Karena bisa membangkitkan siswa. Untuk berpendapat. Membangkitkan siswa. Untuk menghadapi masa depan. Itu yang jelas. Yang jelasnya seperti itu. Nah. Sebetulnya lebih rame lagi. Kalau teman-temannya itu menanggapi. Hanya sayangnya disini. Teman-temannya tidak. Bisa menanggapi. Mereka. Diam. Mereka. Iya aja. Apa yang. Kelompok ini. Ungkapkan. Seperti itu ya. Dari beberapa kelas kemarin. Juga seperti itu. Saat bekerja. Padahal. Sebaiknya. Itu adalah. Berikan masukan. Dari teman-temannya. Nah. Ini kan karena apa. Karena mereka itu kan. Ya. Kita maklumi. Sudah dua tahun. Tidak pernah. Menginjak sekolah. Karena pandemik ini. Jadi mereka kebanyakan bengong. Kebanyakan. Oh iya. Jadi. Tidak menyanggah. Tidak ada. Ide untuk bisa. Memberikan. Solusi. Seperti itu. Ya. Kebanyakan. Begitu. Ini. Tantangan besar. Bagi. Guru. Untuk bisa. Membangkitkan kembali. Gairah belajar mereka. Sehingga. Mereka itu. Menjadi seorang pelajar yang. Kritis. Mau berpendapat. Berinovasi. Ini belum. Belum terbangkitkan. Mereka masih. Sepertinya baru bangun tidur. Gimana. Kalau bangun tidur itu kan. Nyawanya belum ngumpul. Jadi akhirnya. Solusinya. Kurang bisa memadai ya. Dan. Masih bingung. Apa yang harus dilakukan. Tidak apa-apa. Mungkin ini bertahap. Kedepannya. Mudah-mudahan. Bisa. Membangkitkan mereka. Menjadi. Seorang. Kritikus. Kritikus. Yang handal. Mereka. Mengkritisi. Pekerjaan. Teman-temannya. Dengan tidak. Membuli ya. Nah. Disini juga kayaknya. Mereka takut. Takut. Dibuli. Artinya. Ketika berpendapat. Itu takut. Yang apa namanya. Yang di depan ini. Marah. Dan sebagainya. Itu ada kemungkinan sih. Seperti itu ya. Ya. Siapa lagi tugas guru. Untuk bisa melurus-luruskan. Apapun. Yang terjadi. Di kelas ya. Ya. Jadi seperti itu. Belajaran matematika. Model pembelajaran. Dengan. Pendekatan STEM. Ternyata. Tidak semua. Siswa. Bisa. Menyelesaikannya. Dengan baik. Tidak semua. Siswa. Dapat. Memberikan. Solusi. Yang. Dimana. Enak. Untuk. Bisa. Ditempatkan. Nanti. Kelak. Di masa depan. Seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa. Namanya juga berusaha. Guruhannya bisa. Menjembatannya saja. Ini perlu dukungan. Dari orang tua. Siswa juga. Bahwa. Anak-anak kita. Perlu membaca. Minimal. 15 menit sehari ya. Dikeraskan. Supaya. Mereka bisa. Mengungkapkan. Kata-kata. Dengan baik. Ini salah satu contoh. Dari siswa yang berpresentasi. Yaitu. Harimaunya dikandangin saja. Katanya. Karena harimaunya tiga. Kandangnya tiga. Apakah ini solusi yang baik? Ya kita tidak tahu. Harusnya memang didiskusikan ini. Dengan teman-temannya. Hanya sayangnya. Teman-temannya tidak. Memberikan masukan juga. Akhirnya. Diiyahkan saja. Kita hargai. Mereka berpendapat. Mungkin. Memang. Ini adalah salah satu. Solusi dari mereka. Yang menurut mereka baik. Tidak apa-apa. Kita hargai saja. Namun kan. Yang namanya stem. Itu kan perlu diuji. Nah pengujian inilah. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah dengan. Tiga kandang ini. Memang bisa teratasi. Bagaimana. Kalau sudah dikandangin ini. Kan harus dikasih makan. Dan sebagainya. Berarti ada pekerjaan lain. Kan gitu ya. Uji coba. Ketika bertanya seperti itu. Ya jawabannya. Kurang memuaskan juga. Gitu ya. Tapi tidak jadi masalah. Mungkin. Berarti stemnya. Kurang dapat. Gitu saja. Karena ketika di uji. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Jawabannya. Tidak memuaskan. Gitu. Jadi masalah. Ya. Yang penting. Yang penting. Mereka bisa berpendapat. Yang penting. Mereka bisa berusaha. Seperti itu. Kalau tidak. Distimulus seperti ini. Kapan lagi. Kapan lagi. Mereka bisa berpendapat. Kapan lagi. Mereka bisa mengeksplor. Merekayasa. Engineeringnya. Justru disini. Engineeringnya di uji. Science-nya adalah. Alam. Ya. Mereka menggambar alam. Engineeringnya. Mereka. Mencari. Atau merekayasa. Solusi. Yang akan. Dihadapi. Di masa yang akan datang. Seperti itu. Ada sebuah penelitian. Ya. Inilah. Model pembelajaran. Dengan. Pendekatan. STEM. Semoga. Ini. Bisa menginspirasi. Kepada. Para guru. Dan juga. Siapapun. Calon guru. Atau. Yang mengajar di kelas. Untuk para siswa. Bahwa. Mengelola kelas itu. Sulit. Tidak. Harus sendiri. Sebetulnya. Jika kita kompak. Setiap guru. Membuka kelas. Dan. Mau. Memberikan. Masukannya. Ini akan. Bergulir. Dengan pesat. Bergulir. Tidak hanya bergulir. Tapi juga berkembang. Dan nantinya. Kedepannya. Akan. Mendapatkan. Sebuah solusi. Yang terbaik. Sebetulnya itu. Loh. Kenapa tuh. Tidak membuka kelas. Situasi. Dan. Kondisi. Yang. Tidak memungkinkan. Ya. Mungkin. Harus. Ada. Time. Atau. Waktu. Yang tepat. Yang. Tidak. Bentrokan. Saat. Kita mengajar. Mungkin. Guru matematika yang lain juga. Harusnya. Lagi kosong. Akhirnya. Kita buka kelas. Seperti itu. Namun. Dengan. Adanya. Video ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Ada sesuatu yang. Mereka. Ambil. Dan. Menfaatkan. Dan juga. Ada masukan. Dengan harapan sih. Seperti itu. Nah. Itulah. Pembelajaran matematika. Dengan pendekatan STEM. Mudah-mudahan. Bermanfaat. Dan. Bisa menginspirasi. Untuk para guru. Terima kasih. Sudah menonton video.